Halo, saya Junet. Saya usia sekarang 42 tahun. Alhamdulillah, kondisi saya sekarang sehat walafiat. Saya bekerja di perusahaan swasta, di perusahaan telekomunikasi. Juna Idinur atau yang biasa di Sapa Junet ini, sekilas tampak biasa, sehat dan bertubuh langsing. Namun, tahukah Anda, pemirsa di balik ukurannya yang terlihat normal seperti saat ini? Berat tubuh Junet pernah mencapai titik tertinggi, sekitar 96 kilogram. Sadar akan kondisi tubuhnya yang semakin menurun. Ayah dua orang anak ini memutuskan untuk melakukan sejumlah pemeriksaan dan penurunan berat badan dengan melakukan olahraga secara rutin. Awalnya saya hanya bekerja, 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 kemudian untuk bekerja, pemenuhan bekerja supaya saya tetap ada tenaga, saya tetap makan banyak, ngemil, dan sebagainya. Dan ketika saya mengetahui hasil medical checkup, luar biasa. Kolesterol saya, boleh dibilang tidak terkontrol. Kemudian, tensi saya, tekanan darah, saya pun meninggi luar biasa. Dan itu sudah diperingatkan oleh dokter. Hati-hati dengan kondisi ini. Kemudian, saya bersama keluarga, terutama istri saya, coba melakukan insurvesi diri. Apa kira-kira yang membuat itu bisa kita kontrol, kita kurangi, kemudian kita bisa hidup lebih sehat. Yang pertama yang terpikir adalah jelas olahraga. Saya lakukan olahraga dengan sangat-sangat giat. Mulai dari jogging, jogging yang ringan, kemudian jogging sampai di level mungkin saya bisa tembus dengan 10 kilo. Tapi tetap kondisi olahraga tersebut memancus saya untuk juga memakan makanan yang cukup banyak lagi. Di situ saya merasakan ada ketidakpasan atau ketidakcocokan dengan kondisi tersebut. Atas dukungan istri tercinta, Junet memutuskan untuk mengubah pola makan. Dan mulai mengikuti kebiasaan orang tuanya terdahulu yang mengkonsumsi makanan sederhana seperti singkong atau ubi yang direbus. Mulailah saya bersama istri waktu itu, mulailah kita mulai dari sarapan. Sarapan pun kita akhirnya mengupah singkong, kemudian mencari pisang untuk kita kukus. Dan itu cukup nyaman buat saya untuk bekerja cukup nyaman. Akhirnya tidak terlalu kenyang, terlalu kenyang. Kemudian akhirnya pun ketika saya melakukan olahraga, misalkan jogging atau itu tidak terlalu membebani saya. Tidak terlalu membebani saya. Kemudian pun akhirnya itu membuat saya melebihkan rebusan tersebut. Akhirnya buat snack saya nanti di sore hari. Setelah mengombah pola makan dan meninggalkan segala kebiasaan lama, ternyata berbuah hasil yang manis. Bobot tubuh Junit terus menyusut dengan kadar gula dan kolesterol yang berangsur normal. Yang saya rasakan, yang paling saya rasakan adalah kebugaran. Kemudian berat badan turun. Itu yang saya rasakan, wah luar biasa gitu ya. Turunnya pun tidak dengan kondisi turun yang drastis gitu ya. Misalnya berat saya sekitar 2012 lalu, 96 kilo. Kemudian saya mulai berolahraga, turun menjadi 90 kilo, kemudian 86 kilo. Dan dibantu dengan saya melakukan snack time ataupun makan rebusan. Itu turun drastis hingga sekarang berat badan saya berada di 74 kilo. Sekitar 2 bulan, 3 bulan baru kelihatan. Dari dia segernya, dari yang dia nggak mudah ngapnya gitu. Kita-kita cek lagi ke dokter, ya Alhamdulillah semuanya berangsur-angsur membaik. Kayak kolesterolnya, jantungnya juga nggak terlalu sering ingap kalau bergerak, berjalan, atau banyak aktivitas. Tubuh yang sehat ternyata bukan hanya impian Junet saja. Sang istri yang juga memiliki riwayat kesehatan kurang baik, akhirnya memilih untuk mengikuti kebiasaan Junet mengkonsumsi rebusan. Saya termotivasinya itu setahun belakangan ini. Awalnya saya hanya menyediakan, menyiapkan gitu kan. Awalnya kalau saya sendiri belum terlalu tertarik, karena saya masih pengen nasi, masih pengen makan yang lain-lain. Kalau kumpul-kumpul kan di buah arisan, kayaknya makannya pengen coba-coba yang lain. Cuma karena saya pernah terkena satu penyakit yang mengharuskan saya juga. Kayaknya apa ya yang membuat saya kok bisa kena sakit ini? Saya juga ikut merubah pola makan saya. Memang awal-awalnya kalau lebih kaget gitu kalau badan saya gitu, karena yang harus tadinya makan nasi gitu semua serba kayak rendang, yang rendang adalah kesukaan saya gitu kan. Kok kayaknya kerebusan pertama-tama agak kaget minggu-minggu. Tapi ketika dia jalanin terus-terus-terus, kok kenyangnya sama ya kayak makan nasi. Kebiasaan Junet mengkonsumsi rebusan yang mulanya dianggap aneh oleh lingkungan atau rekan kerjanya. Kini malah banyak yang terinspirasi oleh Junet dan beralih mengkonsumsi rebusan. Ini juga? Sosumi ya mas. Oke, yang ini yang lain udah matang tinggal dipanasin aja? Oke ya, terima kasih mas. Ini untuk kuahnya ya. Kuahnya ada tomnya sama kuah kaldu ayam. Oke ya, terima kasih. Terima kasih ya mas. Selamat siang pemirsa Ayah Hidup Sehat. Sekarang saya sudah bersama dokter Christopher Adrian, spesialis gizi klinik. Selamat siang dok. Selamat siang dok. Dok, pengen nanya-nanya nih, apa sih sebenarnya manfaat dari makan masakan yang direbus seperti ini? Jadi sebenarnya kalau direbus itu kita ngomongin proses memasak. Ya, berarti kan proses memasak itu kan ada macam-macam. Ada rebus, ada kukus, ada goreng, ada bakar. Nah, sebenarnya kalau rebus itu sendiri, dia punya suatu keuntungan dibandingkan menggoreng. Karena kalau digoreng, makanan yang digoreng itu, minyaknya itu akan nyerep kan? Jadi nambah kalori ke bahan makanannya itu, makanya lebih gemuk. Oke. Sedangkan kalau direbus, itu kan minyaknya nggak ada nih, sedikit otomatis ya. Iya. Jadi dia nggak, kalau misalnya kita makan makanannya aja, dia akan berkurang karena nggak ada minyak yang masuk ke dalam situ. Itu yang membedakan dengan proses memasak. Iya. Jadi kalau misalnya benar nih ya dok yang makan-makanan direbus itu bisa ngebantu untuk nurunin berat badan ya dok? Betul, nurunin berat badan karena kalori yang dimakan itu otomatis lebih sedikit dibandingkan dengan makanan yang digoreng. Oke. Nah, kita seperti biasa punya mitos atau fakta nih. Mitos atau fakta yang pertama, katanya kalau misalnya konsumsi masakan yang direbus ini lebih sehat dibandingkan dengan mengkonsumsi makanan yang dibakar. Mitos atau fakta dong? Betul. Nah, tapi direbus yang tadi saya bilang, dia mengurangi kalori dari minyaknya yang dibandingkan digoreng. Iya. Tapi otomatis harus hati-hati juga dengan kuahnya yang direbus atau bumbu yang digunakan nih. Oke. Kalau kuahnya ini kan biasanya kita ngerebus pakai kaldu ya, pakai kaldu seperti ini. Nah, itu kan harus dilihat dulu kandungan garamnya seperti apa, seberapa banyak yang dibikin dimakan garamnya itu. Oke. Karena kalau ada orang yang darah tinggi, itu bisa berbahaya karena asupan natriumnya atau garamnya itu lebih tinggi. Oke. Kalau kuahnya itu terlalu asin. Kalau misalnya daging nih dok, misalnya daging seperti ini kan biasanya nih selain direbus itu dibakar dok. Ini lebih sehat yang direbus atau yang dibakar nih dok dagingnya? Kalau daging, otomatis saya sih lebih prefer untuk direbus. Katanya direbus, Tih. Iya. Direbus itu lebih sehat dibandingkan dibakar. Karena kalau dibakar, daging merah ini kan dia bisa mengakibatkan nitrosamin karena kena api atau suhu yang terlalu tinggi. Sedangkan direbus kan enggak. Suhu perebusan itu kan kira-kira sekitar 100 derajat celcius. Dan dia tidak akan mengakibatkan terbentuknya nitrosamin atau radikal bebas yang dapat mengakibatkan kanser itu. Oke, berarti fakta ya dok kalau makanan direbus itu lebih sehat dibandingkan makanan dibakar. Betul. Tapi nih dok, kalau misalnya makanan direbus kadang-kadang rasanya kan kurang enak nih. Apalagi kalau misalnya daging, itu pasti kita tambahin lagi saus-saus seperti yang ada di sini, sambal juga. Iya. Nah itu efeknya gimana tuh dok? Masih tetap sehat nggak? Nah itu yang tadi saya bilang, saus-sausan seperti ini selain dia menciptakan rasa yang enak, tapi hati-hati untuk orang yang darah tinggi. Karena bisa mengakibatkan tambah tinggi tuh darahnya. Karena natriumnya tinggi, udah kuahnya dia pakai. Misalnya masak nih, pakai bumbu yang impan. Pakai itu natriumnya udah tinggi. Terus pakai lagi saus botol kemasan yang asin juga, itu bisa natrium harian itu bisa udah tercapai dengan kali makan. Makanya itu bisa berbahaya. Oke, jadi solusinya untuk para pemirsa yang tidak penyakit darah tinggi itu lebih sehat kalau misalnya kuahnya dibuat sendiri di rumah. Ya, dari kaldu. Jangan beli yang kemasan atau yang instan. Dibuat aja sendiri dengan direbus. Seperti itu. Oke. Nah dok, kalau misalnya di restoran rebus-rebus ini pasti udah ada menu makanan yang seperti ini dok. Jadi itu ada ayam, di dalam tepung, dan ini kayaknya... Ada tahunya ya? Ada tahunya juga. Betul. Nah, kalau misalnya kayak gini tuh kandungan nutrisinya gimana dok? Ini gorengan kayak gini sebenarnya menggemukan kan dok? Bisa membantu gak nih kalau misalnya direbus lagi? Jadi sebenarnya, kalau yang tadi sudah dibilang di awal, misalnya untuk proses memasak, dia bisa kalorinya kecil kalau misalnya dia dengan bahan makanan yang utama. Misalnya mentah ya, seperti tadi yang seger, daging, atau dia udang, atau dia cumi. Tapi kalau misalnya makanan yang olahan, seperti yang tadi tuh bakso, atau yang tahu yang dengan ada udangnya. Tapi kan itu ada tambahan tepung ya? Nah, itu kan bisa menambahkan jumlah karbohidrat yang kita makan. Justru malah kalorinya bisa berlebih dari situ. Jadi kalau misalnya emang mau makan rebusan, seron saya sih rebuslah, pilihlah makanan yang makanan seger. Misalnya udang, atau ayam, atau daging, atau tahu. Tahunya juga boleh. Atau misalnya jamur. Di sini kan ada juga nih contohnya, jamur. Jamur, cuman ya itu, jamurnya sih oke. Ini udah ada ayam ya? Nah, ini bisa. Ini juga protein, sumber protein yang tinggi untuk direbus. Atau jamur yang ini. Juga salah satu sumber protein. Bisa juga di situ. Nah, ini kalau misalnya satu porsi nih dok, kira-kira kita makan kan semuanya, satu-satu ini dicampur. Itu kira-kira satu mangkok tuh berapa kalori tuh dok? Nah, itu kan tergantung. Kita biasanya kalau makan rebusan-rebusan pasti ada nasi. Nasinya pasti satu porsi. Satu porsi itu udah kira-kira 170 kalori sendiri. Lalu, kalau untuk daging, slice-an seperti itu, biasanya satu porsi itu satu mangkoknya nih. Itu udah 75 kalori sendiri. Jadi kalau hati-hati juga nih untuk makan yang rebus-rebus, yang all you can eat. Oh iya. Semuanya bisa dimakan itu. Nah, pemirsa masih banyak nih yang mau kita bahas mengenai makanan rebusan. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayah Hidup Sehat. Nah dok, kita coba ini dok. Yuk. Sampai jumpa. Nah dok, ternyata enak juga ya makan-makanan direbus ini dok. Tapi kita masih punya mitos atau fakta nih dok yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah katanya kalau misalnya konsumsi makanan yang direbus ini baik dan dapat mencegah penyakit asam lambung. Mitos atau fakta dong? Itu fakta. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ada lambung, sakit mah, itu berhubungan sama tadi. Misalnya kita konsumsi makanan yang lemak terlalu tinggi atau terlalu pedas atau ada makanan-makanan yang merangsang asam lambung. Sedangkan kalau misalnya kita makan makanan yang rebus, rebusan, otomatis minyaknya tadi rebus sedikit. Terus untuk makanan yang merangsang asam lambungnya pun juga lebih sedikit karena dia kan gak pedas ya dengan kuah kaldu. Nah, otomatis dia bisa kurangin kondisi sakit mah itu sendiri. Oke, berarti gak boleh pakai sambal-sambal yang ada di sini nih dok? Jadi kalau misalnya emang ada sakit mah, saya gak menyarankan pakai sambal atau pakai cabai rawit gitu ya. Oke, kalau kuahnya sendiri kan biasanya selain kuah kaldu ayam ada kuah tomiam tuh. Kalau yang kuah tomiam boleh gak tuh dok? Pedas banget kayaknya ya, kalau kuah tomiam itu bisa sakit mah lagi nanti. Kalau ada pencinta sakit mah, lebih baik dihindari untuk yang kuah tomiam itu. Baik dok, mitos atau fakta selanjutnya, katanya kalau misalnya konsumsi makanan di rebus ini baik untuk kulit dok, mitos atau fakta? Fakta, kenapa? Karena pertama tadi lemaknya lebih sedikit, otomatis satu repitifat atau lemak jenuhnya itu lebih sedikit. Kalau lemak jenuhnya lebih sedikit, itu dapat mengurangi kadar inflamasi atau kadar radang yang ada di badan. Lemak jenuh itu paling banyak ada di daging bakaran atau minyak yang digoreng, itu satu repitifatnya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya rebus, otomatis mengurangi. Lalu ada lagi jenis-jenis tumbuhan atau sayuran, seperti misalnya tomat ya. Tomat itu dibikin rebus juga lebih bagus, karena dia lebih panas kan. Kena panas, vitamin A yang ada di tomat itu, betaparotinnya bisa berubah menjadi likopen. Likopen itu kan tahu tuh misalnya bisa bikin kulit halus atau antioksidan yang tinggi dan lain-lain. Nah itu bisa seperti itu. Oke, tapi berarti kalau misalnya baik untuk kulit itu sebaiknya lebih banyak sayur-sayuran dan juga tomat, wotol. Iya, betul. Jadi kalau misalnya daging-dagingan tetap harus dijaga ya dok ya? Untuk jumlah daging sih emang lebih harus dijaga, tapi untuk pengolahan daging lebih bagus direbus dibandingkan dibakar, apalagi digoreng. Karena satu retifat atau lemak jenuhnya dengan digoreng atau dibakar menjadi lebih tinggi. Oke. Nah terakhir nih dok, tips-tips untuk masyarakat, gimana caranya agar tetap bisa mengkonsumsi makanan yang direbus ini, terus tetap bisa menikmati rasa enaknya, tapi juga sehat dan bermanfaat untuk kesehatan. Gimana dok? Pertama, kita bikin sendiri. Jadi kalau ngerebus, kaldunya itu direbus sendiri. Jangan pakai bumbu instan. Lalu yang kedua, pilihlah makanan-makanan yang segar. Seperti ayam atau daging sapi yang segar, atau ikan. Janganlah membuat rebusan dengan bahan makanan yang olahan. Atau yang mengandung tepung terigu dan lain-lain itu karena bisa bikin kalorinya itu lebih tinggi. Baik, terima kasih dok, sangat bermanfaat sekali semuanya, informasinya. Dan tentunya semoga masyarakat di rumah dapat menambah lagi wawasannya mengenai makanan-makanan rebusan. Dan tidak terasa nih, sudah hampir 60 menit kami menemani Anda. Dan saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayah Hidup Sehat, tiap hari Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan untuk para pemiksa yang tidak sempat menyaksikan, bisa dilihat resumennya di laman kami di viva.co.id. Tapi sebelumnya kita mempunyai tayangan nih, bagaimana caranya untuk membakar kalori dalam waktu 1 jam. Yuk dok, kita makan lagi. Pemirsa Ayah Hidup Sehat memiliki tubuh yang sehat dan juga ideal, merupakan impian bagi setiap orang. Dan cara yang efektif adalah dengan berolahraga. Berikut ini adalah olahraga yang dapat membakar banyak kalori dalam tubuh hanya dalam waktu 1 jam. Di urutan ke-6 ada olahraga Zumba. Olahraga ini merupakan olahraga dengan latihan yang menyenangkan. Saat melakukan olahraga ini selama 1 jam, kalori yang terbakar dalam tubuh sekitar 550 kalori. Sedangkan di urutan ke-5 ada aerobik. Olahraga ini merupakan olahraga favorit untuk menurunkan berat badan. Selain itu, olahraga aerobik juga banyak dimanfaatkan oleh para wanita. Untuk mengencangkan perut dan juga paha, agar terhindar dari selulit. Jika melakukan olahraga ini selama 1 jam, kalori yang terbakar dalam tubuh sebesar 680 kalori. Di urutan ke-4 ada olahraga lari. Olahraga ini merupakan olahraga yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa menggunakan alat bantu apapun. Lari selama 1 jam dapat membantu membakar kalori dalam tubuh sebesar 748 kalori. Berenang ada di urutan ke-3, di mana olahraga ini disukai banyak orang karena tidak mengeluarkan keringat. Dan jika berenang selama 1 jam, kalori yang dibakar dalam tubuh sekitar 720 kalori bagi wanita, sedangkan bagi pria sekitar 840 kalori. Di urutan ke-2 adalah lompat tali. Olahraga ini dapat membakar kalori dalam tubuh sekitar 850 kalori, jika dilakukan dalam waktu 1 jam. Hal ini dikarenakan saat melakukan olahraga lompat tali, melibatkan hampir seluruh otot dalam tubuh. Dan di urutan pertama adalah bersepeda. Kalori yang dibakar dalam tubuh sekitar 950 kalori saat mengayuh sepeda selama 1 jam. Proses pembakaran juga bergantung dari beban kayuhan sepeda dan juga jarak yang ditempuh selama bersepeda.